Oke bagaimana cara setting mesin last mic ini supaya bisa menghasilkan pengelasan yang bagus seperti pada mesin last mic yang seri sebelumnya seri ini menggunakan digital meter sehingga jika yang belum paham agak sulit settingan yang sederhana saya akan jelaskan disini untuk satu kali proses kalau disini mesin last ini bisa multifungsi ini bisa ada banyak mode pengelasan sehingga jika kita tidak paham maka akan salah atau menghasilkan pengelasan yang kurang bagus yang pertama saya akan di posisi yang synmic disini jadi pastikan posisinya ada di synmic ini setting yang cukup mudah di pengelasan yang synmic yang pertama kita harus atur ampere nya tanpa mengatur voltase jadi saya jelaskan lagi untuk posisi synmic itu hanya diatur untuk ampere nya saya coba praktekkan disini setiap kali ampere nya naik maka voltase nya naik jadi disini tidak perlu mengatur ampere nya tidak perlu mengatur ampere nya atau memutar-mutar ampere ini karena nanti voltnya ini sudah menyesuaikan contoh ini sampai maksimal di 200 ampere ini semakin naik semakin naik 178,22 volt semakin naik dan di 200 ampere ini di 23,9 jadi saya jelaskan lagi tanpa mengatur voltase jadi ini posisi yang synmic kali ini saya akan tes di 130 ampere eh di 120 ampere itu voltase nya kurang lebih 18,6 18,6 oke settingan yang kedua kita disini menggunakan CO2 jadi pastikan disini posisinya di CO2 ini posisi CO2 karena gas yang saya gunakan itu gas CO2 bukan yang mix kalau dibawahnya lagi ini mix mix artinya gas nya gas nya campur kalau di CO2 disini gas nya menggunakan CO2 murni kita akan coba di CO2 dan di mix terus yang pengaturan ini kawat last nya ini menggunakan 0,8 jadi sesuai dengan kawat last yang digunakan disini jadi kawat last yang digunakan itu ukurannya berapa jika 0,8 posisinya di 0,8 disini dan 4T ini posisi 2T dan 4T ini posisinya 2T untuk pengelasannya oke settingan nya cukup seperti itu supaya menghasilkan pengelasan seperti pada mesin last mix yang 200 KSP seri sebelumnya kita coba tes set oke ini hasil pengelasan ini jadi sangat bagus sekali kita coba sekali lagi nah yang kedua ini saya akan coba tes di posisi yang gas nya itu campur ini mix yang campur jadi gas nya bukan 100% CO2 kita coba tes hasilnya seperti ini jadi kurang lebih sama cuman lebih enak yang CO2 murni seperti ini sama ya ini sangat bagus sekali sangat mantap sekali ini mesin last yang mix 200 KSP mesin last multi pro yang terbaru terbaru itu settingan awal atau settingan pertama yang digunakan di pengelasan mic dengan CO2 dan pengelasan mic di CO2 yang campur jadi settingan nya seperti itu tadi jadi posisinya itu ada di SCN mic ampere nya kita cukup menggunakan settingan ampere disini karena semakin naik ampere nya maka voltase semakin naik jadi tanpa mengatur voltase karena disini kalau kita putar ini nanti settingan nya akan beda settingan nya akan beda disini jadi bukan settingan voltase jadi settingan cukup setting ampere disini maka voltase akan mengikuti sesuai dengan kebutuhan di pengelasan nya jadi cukup seperti itu ini di SCN mic bagaimana untuk settingan di yang lainnya nanti next nya saya akan jelaskan lagi di settingan settingan yang lainnya seperti settingan di tick nya di MMA terus di manual mic ini yang agak susah disini jadi settingan nya itu antara ampere dan volt ini terpisah jadi harus sendiri sendiri karena ampere ini kecepatan dari wire nya disini ini voltase nya jadi voltase dan ampere ini terpisah jadi settingan akan lebih sulit di manual mic jadi lebih mudah di SCN mic oke akhir ok Terima kasih.